Intro Bagi yang tidak memiliki lahan luas, Anda bisa menanam melon dengan memanfaatkan pot atau polybag. Cara ini untuk menyalurkan hobi perkebun Anda walaupun memiliki lahannya sedikit. Meskipun mudah, namun ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Berikut ini adalah cara menanam melon di dalam pot. Pertama, persiapan media tanam. Media tanam yang digunakan adalah campuran tanah, buku kandang, sekam bakar, dan sekam mentah. Dengan perbandingan 3 banding 2 banding 1 banding 1. pH tanah yang diperlukan antara 6 sampai 7. Media tanam yang sudah dicampurkan, jangan langsung ditanam. Biarkanlah di tempat terlindung dari hujan selama 5 hari. 2. Persiapan pot dan polybag Melon memiliki perakaran yang panjang dan banyak. Agar tumbuh baik, gunakanlah pot atau polybag yang berukuran besar, minimal berdiameter 40 cm. 3. Persiapan bibit Benih melon bisa diperoleh dari tukuh tanaman pertanian ataupun setara kemai. Benih bibit melon bisa ditanam langsung ataupun disemai. Untuk menyemai, siapkan media semai menerima campuran tanah dan buku kandang dengan perbandingan 3 banding 1. Masukkanlah media ke dalam pot tray. Rendam banding melon dengan air hakat selama 2 jam, tiriskan dan simpan dengan kertas orang yang dibasahi, kemudian disimpan selama 24 jam. Jika sudah berkecambah, masukkan banding tersebut ke dalam pot tray. Sekitar seminggu bibit melon sudah siap dipindahkan ke media pembesaran. 4. Menanam bibit Buatlah lubang sesuai dengan pot semai. Lepaskan pot semai dan tanam satu bibit dalam satu lubang. Melakukan penanaman pada sore hari. Dan segera lakukan penyiraman setelah selesai menanam. 5. Pemeliharaan Pemasangan ajir atau lanjaran segera dipasang setelah penanaman selesai. Ajir ini dapat dipasang. Ajir ini dapat ditancapkan ke pot ataupun dipasang di luar pot. Penyiraman melon dilakukan setiap sehari sekali. Atau langsung lakukan penyiraman ketika tanah sudah terlihat kering. 6. Pemubukan Jenis pupuk yang digunakan untuk melon adalah pupuk NPK dan pupuk KNO3. Untuk pupuk jenis NPK dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan dosis 10 gram per tanaman. Sedangkan pupuk KNO3 diberikan ketika umur 50 hari dan meningkatkan usia panen dengan dosis 5 gram per tanaman. 7. Pengendalian Hamar dan Penyakit Untuk skala hobi, sebaiknya pengendalian hamar dan penyakit menggunakan pestisi dan abadi. Aplikasikan dilakukan dengan penyakit protan yang dilakukan pada pagi hari dan ulangi setiap 4-5 hari sekali atau disesuaikan dengan kondisi. Terakhir, Panen Buah melon bisa dipanen ketika tanaman sudah berumur kurang lebih 90 hari setelah tanam. Ciri-ciri melon yang sudah siap panen antara lain buah mengeluarkan aroma harum. Serat jala sudah terdapat dalam permukaan kulit yang terlihat kasar dan jelas. Terdapat retakan-retakan kecil pada kulit luas sekitar tangkai. Warna hijau kekuningan dan daun tanaman sudah mengaring. Demikianlah ulasan mengenai tips menanam melon dari buji dengan sistem tabu lambot. Semoga bermanfaat, sampai jumpa kembali.